Pertemuan Ganjar Megawati menjadi perhatian di tengah belum diumumkannya calon presiden dari PDI Perjuangan. Benarkah ada pertemuan khusus antara Megawati dan petinggi PDI Perjuangan dengan ganjar soal 2024? Kami bahas bersama politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat sore Pak Deddy dan juga Mas Adi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Sintia. Saya akan ke Pak Deddy terlebih dahulu. Agendanya sebenarnya apa? Apa betul hanya kedekatan Mega dengan Bu Ita saja sehingga Megawati Soekarno Putri ikut hadir dalam pelantikan Wali Kota Semarang? Ya saya kira ada hal yang spesial ya. Spesialnya karena memang hari ini adalah pelantikan Mbak Ita ya, panggilan akrabnya Wali Kota Semarang. Beliau adalah salah satu dari lima kepala daerah perempuan di Jawa Tengah. Ya. Dari tujuh yang ada di apa namanya di Jawa Tengah. Dan Ibu Ita ini salah satu kader PDI Perjuangan yang dalam pandangan kami, dalam pandangan Ibu Ketua Umum itu memang sangat sigap merespon atau mengimplementasikan apa arahan dari Ketua Umum. Misalnya ketika soal pangan ya, itu beliau langsung melakukan berbagai aktivitas untuk termasuk menerbitkan buku untuk pangan alternatif dan sebagainya kegiatan-kegiatan penjagaan stunting dan beliau ini bersama Pak Deddy. Tapi ada agenda khusus tidak? Apakah ada pertemuan? Karena kalau kita lihat dalam acara hari ini tidak hanya Bu Mega, tapi Pak Hasto juga hadir, Ketua Bapilu PDIP juga ikut hadir. Nah ini kan yang saya bilang itu sangat khusus itu alasan itu. Jadi ini salah satu menunjukkan betapa Ibu peduli terhadap kader-kadernya yang berprestasi. Pertama Bu Ita itu perempuan, kemudian sudah dua periode menjadi wakil wali kota Semarang bersama Pak Hendi dan tidak pernah ada kita dengar konflik seperti yang banyak terjadi di daerah lain. Bukan karena ingin bertemu langsung dengan Pak Ganjar ya? Kalau ingin bertemu Pak Ganjar anytime kan bisa dipanggil mbak dan bisa berkomunikasi. Tidak harus Ibu jauh-jauh ke Semarang kan. Tetapi Ibu juga ingin menunjukkan kepada kader-kader gitu ya. Mereka yang sigap, mereka yang merespon dengan cepat apa menerjemahkan dengan baik apa yang diperintahkan oleh Ketua Umum dalam menjalankan roda pemerintahan. Itu tentu akan mendapatkan atensi yang besar dari Ketua Umum gitu. Tidak ada kaitannya dengan hal lain gitu. Tidak ada kaitannya dengan hal lain. Saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Anda melihatnya seperti apa? Ada sinyal politik tidak sih dengan kehadiran Megawati Soekarnoputri dan duduk bersebelahan bahkan dengan Ganjar Pranowo? Saya ingin komentar dua hal ya. Pertama, ini tentu sebagai sebuah ninyalmen bahwa Mbak Mega itu memang cukup konsen dengan kader-kader dan aktivis PDIP yang khususnya perempuan. Kalau kita sering mendengarkan statement-statementnya Megawati dalam berbagai event penting di internal mereka, memang Megawati menunjukkan perhatian yang cukup serius. Betapa perempuan itu jangan pernah dipandang sebelah mata, jangan pernah perempuan itu dianggap sebagai second class citizenship yang dianggap tidak mampu. Itu tanda politik yang memang seringkali kita dengar. Kalau dilihat rata-rata memang PDIP ini merupakan salah satu partai yang memang melahirkan banyak tokoh di bidang perempuan, Mbak. Jadi wajar kalau kemudian pelantikan wali kota di Semarang itu secara spesial juga didatangi oleh ketomu mereka. Dan itu yang pertama. Yang kedua memang kita tidak bisa menutup mata. Sekalipun kehadiran Megawati hanya sebatas untuk pelantikan wali kota Semarang, tapi ini kan selalu dikaitkan bagaimana hubungan Pak Megawati dengan Ganjar Pranowo yang beberapa waktu yang lalu selalu dikaitkan agak kurang harmonis. Misalnya di acara PDIP ulang tahun yang kelima puluh beberapa waktu yang lalu, misalnya Mbak Ganjar itu relatifnya misalnya tidak mendapatkan kursi yang spesial, duduk dengan elit-elit PDIP yang lain, tapi Ganjar ada di belakang, duduk dengan kader-kader biasa. Mungkin bagi PDIP memperlakukan Ganjar ataupun pejabat-pejabat publik dari PDIP yang lain itu setara dengan yang lain, tapi kan publik tidak pernah berhenti mengaitkan dulu bahwa memang keresan ada treatment yang rada-rada kurang enak, terhadap Ganjar karena dinilai kemajon, karena dinilai pelampau agresif memprovide. Jadi artinya Anda mau menyebut bahwa momen ini dijadikan salah satu momen untuk memperbaiki citra hubungan antara keduanya, seperti itu? Ya kalau dugaan-dugaan publik segitu Mbak, bahwa ya kehadiran Mbak Mega ke Semarang, pertemuan dengan Pak Ganjar misalnya disambut di bandara dan duduk bersebelahan, ini kan merupakan satu gestur bahwa sebenarnya antara Megawati dengan Ganjar Pranowo, tidak ada persoalan apapun. Tapi kalau Mas Adi, kalau Anda memprediksinya, pertemuan ini memungkinkan tidak sih ada pertemuan yang lebih spesifik gitu, mungkin untuk membahas pencalonan Capres 2024 dari Partai PDIP? Kalau saya sih enggak sih Mbak, setahu saya kalau PDIP itu pasti diputuskan di Teku Umar atau di kantor DPP PDIP ya. Jadi kalau pun toh Ganjar masuk dalam nominator Capres PDIP, kalau pun toh ada perlakuan khusus, dalam tanda kutip, ya betul tadi kata Bang Deddy, Ganjar dipanggillah ke Jakarta. Mungkin ada pit in the proper test di internal, ditanya track record-nya soal bagaimana narasi politiknya ke depan gitu ketika dicapreskan dari PDIP. Tapi minimal secara simbolik, publik tidak lagi menghadap-hadapkan seakan-akan ada psikologi komunikasi politik yang agak berjarak misalnya antara Ganjar dengan Megawati Sukarno Putri. Biasanya kan Mbak Mega itu kalau enggak suka sama orang dalam tanda kutip ya, dia tidak hadir. Gestur tubuhnya kan kelihatan enggak nyaman misalnya. Itu kan orang Jawa sepertinya begitu. Tapi kalau melihat gesturnya Megawati, duduk bersebelahan, juga sempat ngobrol dengan Ganjar, rasa-rasanya hubungan keduanya itu baik-baik saja. Publik saja yang riuh rendah, seakan-akan keduanya. Atau di end of the day-nya, persoalan sehingga presen itu ya Megawati yang menentukan, bukan yang lainnya. Kan itu sebenarnya secara simbolik yang bisa ditebak. Mbak Ganjar dengan Megawati enggak ada persoalan apapun. Oke, saya akan ke Pak Deddy, kembali ingin memastikan. Kalau dari parpol sendiri tidak ada isu-isu ataupun informasi terkait dengan pembicaraan khusus soal pencapresan? Saya kira bukan langgam Ibu Megawati yang membicarakan calon presiden kesana kemari gitu ya. Beliau pasti memanggil orang-orang yang dia percaya, memanggil para pakar-pakar, para sepuh gitu ya. Struktural partainya sebelum mengambil keputusan, merenungkan, dan sebagainya. Itu gaya Ibu Megawati. Jadi tidak mungkin Ibu Megawati pergi ke sana kemarin untuk bicara soal capres-capres. Yang kedua saya ingin merespon dulu nih, yang dikatakan oleh Mas Adipray tadi, ini karena sangat penting. Di PDI Perjuangan itu, kita beda dengan partai lain. Kalau di partai lainnya, kalau ada tokoh populer, kalau ada kepala daerah itu seolah-olah menjadi, apa namanya, harus menjadi etalase. Kalau di kita tidak. Kalau di kita dari dulu hingga sekarang itu ya, kepala daerah itu ketika ada acara seperti Rakernas, Komers, itu duduk di daerahnya. Utusan daerahnya masing-masing. Jadi yang duduk di depan itu biasanya adalah para tamu, undangan gitu ya, lalu DPP partai, atau kader-kader yang mendapat jabatan-jabatan publik gitu. Sementara kepala-kepala daerah itu selalunya bersama daerah, duduk bersama utusan dari masing-masing daerah. Jadi tidak ada perlakuan khusus. Dan itu dari dulu sampai sekarang. Maka kalau kemudian dipertanyakan, kenapa ya kemarin ulang tahun dari perjuangan, tidak ada kursi usus buat Pak Ganjar, tidak ada tumpeng dibagi ke Pak Ganjar. Karena memang bukan adat kebiasaan di perjuangan gitu. Karena kita semua sama. Tapi saya ingin Pak Deddy dan juga Mas Adi kita sama-sama lihat seperti apa gestur keduanya saat pertemuan di Semarang. Kita sama-sama saksikan berikut ini. Sama kita hormati, kita muliakan. Saya kira yang hadir hari ini banyak yang kangen untuk bertemu. Profesor Doktor Hajah Megawati Soekarno Putri, terima kasih sudah hadir. Ditampingi Pak Sekjen, Pak Astor, dan seluruh jajaran DPP hadir juga. Ibu, keberadaan Ibu di tengah-tengah kami ini adalah suntikan energi. Suntikan energi yang luar biasa bagi kita semuanya, wabil khusus, kader BDI perjuangan. Meskipun pasangan Hendi Itak saat itu diusung oleh banyak partai dan seluruh partai yang hadir, terima kasih hari ini. Pak Adi, suntikan energi. Tapi sebelum masuk ke suntikan energi, Bu Mega juga tampak tidak terlalu merespon ketika semua yang hadir bertepuk tangan. Anda melihatnya gesturnya seperti apa, Pak Adi? Ya, kalau saya membaca rata-rata ya, suara ganjar peranau itu agak bergetar ya. Agak berbeda misalnya ketika pidato di berbagai tempat, ataupun kalau kita melihat di sejumlah medsos di mana ganjar itu terlihat pelong, nyaman gitu. Nah, di depan kota umumnya, rada-rada agak hati-hati. Mungkin takut ada diksi-diksi dan statement-statement yang nggak kurang berkenan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira memang ganjar memberikan satu apresiasi, memberikan informasi bahwa semua yang hadir, terutama kader PDIP, merasa senang gitu dengan kehadiran Megawati. Karena apapun judulnya, Mbak, kalau kita belajar di PDIP, semoga tidak salah ya, Bang Dewi. Memang satu-satunya veto player soal keputusan politik strategis dan penghormatan yang setinggi-tingginya, itu selalu diberikan kepada ketama mereka, Megawati Soekarno Putri. Itu satu hal yang mungkin agak berbeda dengan partai politik yang lain. Itu yang sepertinya memang yang kemudian membuat ganjar peronowo itu, saya lihat gesturnya memang cukup hati-hati. Mungkin agak takut ada slip tongue dan seterusnya. Yang kedua, Mbak Mega ini kan memang orangnya dingin ya orangnya. Dingin dalam arti memang tidak semua hal harus ditepuk tangani, tidak semua hal harus direspon sejarah ekspresif. Tapi setahu saya, Mbak Mega itu selalu mencatat dari setiap apapun statement-statement yang muncul dari berbagai orang yang memberikan sambutan dan pernyataan-pernyataan politik. Jadi sekalipun tidak memberikan tepuk tangan, terkesan datar-datar saja bagi saya, itu bukan satu hal yang perlu dibesar-besarkan, tapi minimal. Mbak Megawati itu mau hadir ke Semarang, bertemu dengan ganjar misalnya, duduk sebelahan, itu sesuatu yang menurut saya bisa menghilangkan persepsi bahwa keduanya sedang ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Untuk memperbaiki citra publik juga ya, antara keduanya hubungannya baik-baik saja. Kalau dibilang suntikan energi, ini juga tidak ada makna lain, Anda melihatnya? Yang jelas ganjar sebagai kadar tentu menyatakan kesenangannya, merasakan apresiasi yang luar biasa. Karena kehadiran goto umum di sebuah partai politik, apalagi partai penguasa, pemenang pemilu, seperti PDIP, ini kan seperti durian runtuh, Mbak. Karena tidak semua wilayah, tidak semua kader bisa bertatap muka dan berdialog langsung dengan Megawati Sukarno Putri. Jadi Mega ini sebenarnya adalah sosok yang untouchable, yang nyaris tidak tersentuh dalam tanda kutip bagi semua kadernya. Jadi kader-kader yang spesial, kader-kader yang sebenarnya punya garis tangan, mampu berinteraksi langsung dengan Megawati. Jadi wajar kalau kemudian ganjar dalam sambutannya menyatakan ini ada satu suntikan, semangat yang cukup luar biasa, yang bisa melipat gandakan teman-teman PDIP dan Barisan Banting di Semarang dan Jawa Tengah secara umum. Ini adalah satu pujian yang cukup luar biasa yang disampaikan oleh ganjar. Dia minimal, tidak lagi ada persepsi-persepsi dan dugaan-dugaan bahwa ganjar ini dalam tanda kutip kemajon dan seringkali misalnya tidak patuh terkait dengan kebijakan paru. Kenyataan ganjar ini kan mengamputasi semuanya. Ganjar, Megawati, BDIP, baik-baik saja. Bahwa ada persaingan internal, ya. Tapi kan itu tidak berpengaruh apapun terkait dengan keputusan politik nantinya. Soal pencapresan, ya Megawati lah segala-galanya. Oke, Pak Deddy, bagaimana Anda menanggapinya? Megawati untouchable, Megawati seakan dingin. Dan kalau saya bisa menyimpulkan, mungkin Pak Adi mau menyampaikan bahwa Bu Mega lebih selektif dalam merespon apapun yang ada di hadapannya. Anda melihatnya bagaimana, Pak Deddy? Kalau saya melihat dari gesture itu ya, saya kira hal yang biasa. Dalam suasana hirup pikuk seperti itu, ya itu kan suasana bukan sesuatu yang enak dan nyaman gitu ya. Lihat tadi di belakang Ibu itu banyak orang foto-foto berdiri dan segala macam. Tapi kalau Ibu Mega buka, kalau saya lihat dari tadi tarikan mata ketika Ibu disorot, kalau dibuka maskernya saya kira Ibu biasa dan ya memang tidak berlebihan gitu ya. Karena memang kan kita yang punya persepsi ini yang kemudian menafsirnya bahwa itu seolah-olah awkward, canggung gitu. Tapi kalau saya tidak melihat itu gitu. Karena sebenarnya begini, memang tadi yang disampaikan Bung Adi sebagian besar benar, tapi ada yang saya perlu sedikit koreksi gitu. Bahwa Ibu itu kan baru setelah COVID ini jarang turun, sangat jarang ya. Baru kemarin kumpul secara besar-besaran sewaktu ulang tahun partai. Jadi memang dalam konteks itulah saya kira Pak Ganjar bicara ya sebagai seorang kader, sebagai seorang gubernur, Ibu Mega datang ke acara pelantikan seorang wali kota gitu ya. Itu kan benar tadi seperti durian runtuh, suntikan energi gitu. Apalagi ini kan kita mau memasuki tahun-tahun politik. Jadi memang juga kita harus akui bahwa ada situasi kebatinan tertentu yang kemudian membuat orang memandangnya berbeda-beda gitu. Coba lihat tuh Ibu Mega disitu lagi senyum. Itu kalau dibuka saya yakin Ibu senyum itu gitu. Tapi kan susah kita menafsirkan kalau nggak tahu persis ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Deddy Sitorus, politisi dari PDI Perjuangan dan Pak Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Kita nantikan apakah sinyal-sinyal politik yang saat ini mungkin telah dilakukan Bu Megawati dan juga bertemu dengan Ganjar Pranowo. Akan ada pengumuman lanjutan? Kita nggak tahu tapi nanti kita akan simak selanjutnya. Terima kasih Pak Deddy dan juga Mas Adi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat menikmati.